Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Convention Hall Universitas Andalas dan tepat di belakang saya sedang berlangsung acara pelantikan sekaligus serah terima jabatan rektor terpilih UNAT periode 2023-2028. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas yang juga merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut laporannya. Selain Ketua Majelis Wali Amanat beserta jajaran, acara ini turut dihadiri oleh Sekretarian Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan jajaran rektor UNAN dari periode-periode sebelumnya. Dr. Eva Yunedi selaku rektor terpilih, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua MWA Sakti Wahyu Trenggono. Dilanjutkan penandatanganan naskah serah terima jabatan rektor, periode 2023-2028. Dalam sambutannya, Dr. Eva Yunedi menyampaikan, saya bersama tim nantinya berjanji untuk mempertahankan dan meningkatkan warisan prestasi-prestasi UNAN. Dan beliau akan berfokus membangun fondasi sistem pendidikan pada mahasiswa, serta kerjasama dengan pihak luar, baik dalam maupun luar negeri, yang termasuk ke dalam jaringan universitas. Selain itu, Ketua Majelis Wali Ahmad juga menyampaikan, terkait PR pertama rektor terpilih, yakni melaksanakan audit terhadap rata-rata gaji dosen UNAN, guna meningkatkan kesejahteraan dalam mencapai world class university. Kemudian seorang mahasiswa jurusan antropologi sosial, Karisma Indyar Putri, menyampaikan harapannya kepada rektor terpilih. Dapat memberikan tanggung jawab dan amanah yang baik untuk kedepannya, serta dapat menunjang segala aktivitas mahasiswa, sarana dan prasarana, dan menjadikan universitas yang lebih baik untuk kedepannya. Selamat atas dilantiknya rektor terpilih UNAN, periode 2023-2028. Semoga dapat mengemban amadah dengan baik dan terus berjuang untuk masa depan UNAN. Semangat dan sukses, saya Serleok Tariani dan Nabila Anissa, Padang, Sumatera Barat, melaporkan untuk Genta Andalas.